Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi dengan saya di channel Amir Sniper Aceh apa kabar teman-teman semua semoga sehat-sehat saja dan dilancarkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin oke teman-teman kali ini saya akan menjawab pertanyaan seputar teleskop ya teman-teman yang pertanyaannya seperti ini bang saya sudah zero tapi putarannya sudah mentok sedangkan sasarannya masih jauh bergeser ya belum sempat pas pada titik tengah nah itu kenapa bang ada juga yang dari samping ada juga yang dari atas mau turun ke bawah tapi setelannya sudah mentok dan dia belum sampai nah itu akan kita bahas nanti teman-teman nah sebelumnya teman-teman saya ingin minta maaf dulu banyak komentar yang terlambat saya balas ya teman-teman selama ini karena ada mungkin ada pertanyaan yang memang harus saya jawab cepat ya tapi yang nyatanya tidak sempat saya jawab karena ada sesuatu dan lain hal ya teman-teman sehingga tidak sempat saya menjawabnya dan juga di komentar di WA teman-teman ya pertanyaan-pertanyaan di WA dan saya minta maaf teman-teman semoga untuk ke depan saya bisa membalas lebih cepat baik teman-teman saya kali ini cuma ingin menjelaskan saja teman-teman tidak mempraktekkan langsung karena saya rasa dengan penjelasan ini teman-teman bisa paham ya tentang akurasinya teman-teman baik oke teman-teman sekarang kita lanjut nah jadi begini teman-teman kita fokus kepada unitnya saja kepada teleskopnya saja teman-teman biar lebih jelas ya seandainya akurasinya itu teman-teman lari ke samping ya baik samping kiri maupun samping kanan sudah teman-teman setel sudah teman-teman putar ini sudah mentok tapi dia belum masih bisa bergeser jadi yang pertama sekali teman-teman lakukan adalah membalikan mounting ini teman-teman nah ini kan posisi mounting ini bautnya kan sebelah sini teman-teman buka jadi teman-teman putar jadi bautnya ini nanti jadi sebelah sini ya nah jadi ke sebelah sini nah itu kalau seandainya ke kiri dan ke kanan itu biasanya berhasil ya teman-teman nah jadi kalau sudah teman-teman balik juga sudah nanti bergeser ke sebelahnya lagi dan teman-teman zero masih juga belum pas jadi ini teman-teman buat selang-seling ya yang satunya ini ke sebelah sana hadapnya bautnya ini ya jadi ke sebelah sini nah itu biasanya teman-teman bisa berhasil ya dan untuk itu samping kiri dan samping kanan jadi bagaimana yang atas bawahnya bang nah jadi kalau yang atas bawahnya teman-teman kalau saya belum punya ilmu khusus ya teman-teman jadi biasa saya buatkan kalau yang atas bawah ini saya buat pantalan teman-teman kalau misalnya kita ingin naikkan akurasinya misalnya kita ini ingin kasih naik ya jadi saya buat pantalan disini yang depannya ini di bawah dan yang di belakang di atas nah jadi sepertinya nanti seperti ini dia teman-teman nah karena ini yang kita buat pantalan bawah jadi kepalanya naik dan yang belakang ini jadi ke bawah jadi sedikit saja naik daripada teleskop ini maka akurasinya jauh berubah ya teman-teman dan begitu juga kalau misalnya kita ingin akurasinya kita turunkan teman-teman karena sudah kita putar mentok dan ingin kasih turun lagi gak bisa jadi kita buat pantalan teman-teman ya kita buat pantalan kalau misalnya tidak mau kita buat pantalan ada cara keduanya teman-teman jadi kita bisa ganti mounting ada mounting panjang dan mounting pendek teman-teman kalau ingin kasih turun lagi akurasinya buat yang pendek belikan yang pendek bisa juga belikan yang panjang teman-teman ya ada dua nah dan yang terakhir bisa diputarkan laras teman-teman kalau misalnya seperti unit pasopati ini dia lubangnya itu bukan pada laras teman-teman tapi pada chambernya langsung ya larasnya tidak dilobangi ya jadi bisa kita putar larasnya nah laras ini kita putar nah ada sebagian yang memiliki lubang teman-teman jadi tidak bisa diputar dia kalau misalnya ada lubang di bawah larasnya jadi tidak bisa diputar nanti tidak sesuai lagi ya nah kayak kalau yang seperti pasopati ini bisa diputar ada banyak yang lain-lain kalau moser itu banyak juga ya bisa diputar teman-teman kita putar satu kali putaran begini saja teman-teman misalnya larasnya seperti ini jadi kita putar seperti ini nah jadi nanti dia akan naik ya nah seperti itulah kira-kira teman-teman yang ada ilmu dari saya teman-teman yang sudah saya praktekkan dan kebanyakan berhasil teman-teman jadi bila saya harapkan kepada senior bila ada ilmunya tolong ditinggalkan komentarnya ya teman-teman kami butuh informasinya kami butuh pengajaran dari teman-teman senior yang lain nah jadi kalau yang saya punya ini salah tolong dibenarkan ya biar kita saling berbagi ilmu kalau saya salah saya minta maaf teman-teman ya bila benar-benar salah nanti akan kita hapus video ini kita buatkan yang baru jadi harapan kepada senior tolong dibagikan ilmunya nah begitu saja teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahobi selamat menikmati selamat menikmati